Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Aisyah Latif di video kali ini saya mau share resep kue mundes susu atau kue janda genit untuk cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai bahan yang pertama disini ada 80 gram tepung roti yang warna putih ini mau saya haluskan dulu karena ini agak sedikit kasar supaya lebih mudah diaplikasikan kalau sudah ini akan aku pindahkan dulu lalu ini kita sisihkan kemudian disini ada 80 gram margarin 100 gram gula halus seperti biasa ini mau saya ayak dulu karena gulanya agak bergerindil lalu ini kita mixer sampai semuanya tercampur rata kalau sudah tambahkan 140 mili minyak sayur lalu ini dimixer kembali sampai merata kemudian disini saya akan menambahkan sedikit pasta stroberi kalau misalkan nggak suka boleh di skip ini tuh aromanya wangi banget lalu tambahkan 50 gram tepung maizena 30 gram susu bubuk atau kalau mau pakai susu dan kau yang sasetan juga boleh 250 gram tepung terigu ini mau saya masukinnya setengahnya dulu supaya tidak terlalu berat lalu ini kita aduk sampai semuanya merata kalau sudah masukkan kembali sisa terigunya ini kita aduk-aduk lagi sampai merata dan tidak lengket karena ini sudah terasa berat saya akan mengaduknya menggunakan tangan untuk pastanya bisa diganti dengan rasa yang lain misalkan kayak pasta pandan ataupun pasta vanila tapi kalau misalkan nggak pakai juga nggak papa nah kalau sudah tidak lengket ini sudah cukup yang penting sudah bisa dibentuk kemudian disini ada choco chipsi cukupnya untuk bahan topping sekarang langsung aja kita bentuk disini saya pakai sendok takar yang ukuran 7,5 gram supaya ukurannya sama ini tinggal kita bulat-bulatkan aja kemudian kita baluri dengan tepung rotinya atau tepung panir lalu beri choco chip di atasnya agak ditekan supaya tidak mudah lepas kalau mau pakai ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil itu juga boleh tapi menurut aku ini ukurannya sudah pas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah lakukan terus seperti itu sampai semuanya selesai kalau sudah ini siap untuk kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan ovennya sekitar 10 menit ini kita akan panggang dengan suhu 170 derajat celcius pakai api atas bawah sekitar 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing nah jika dirasa kuenya sudah matang langsung aja kita keluarkan dari oven ini dia hasilnya ini kita tunggu dulu hingga dingin sambil nunggu yang lainnya matang dan ini tingkat kematangannya pas banget nah ini yang sudah matang semua aroma stroberinya wangi banget saya tidak tahu kenapa kue ini dinamakan kue janda genit tapi yang pasti ini rasanya enak dan renyah jadi ini wajib dicoba bahan-bahannya sangat simpel oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih selamat menikmati